Kita beralih ke informasi lain. Pasca 13 jamaah asal Indonesia dinyatakan positif COVID-19, Arab Saudi menghentikan sementara pemberian visa umroh Indonesia. Jamaah yang hendak mendaftar terpaksa menunda keberangkatan. Arab Saudi menghentikan sementara visa umroh bagi jamaah asal Indonesia. Hal itu lantaran adanya evaluasi dan pengaturan penyelenggaraan ibadah umroh bagi jamaah Indonesia setelah 13 jamaah asal tanah air dinyatakan positif COVID-19. Menteri Agama sebelumnya telah mengirim tim koordinasi dan pengawasan untuk berangkat ke Arab Saudi. Selawa di sana tim yang dipimpin oleh Oman itu bertemu dan berkoordinasi dengan kementerian haji dan umroh serta pihak-pihak lain yang terkait. Berdasarkan hasil pengawasan kemenak meminta penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh untuk melakukan persiapan yang lebih komprehensif terkait penyelenggaraan umroh pada masa pandemi termasuk dalam sosialisasi dan edukasi jamaah. Sebelumnya pemerintah Arab Saudi telah memberikan izin kepada jamaah dari luar negeri untuk menyelenggarakan ibadah umroh Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang mendapatkan kesempatan untuk memberangkatkan jamaah. Total terdapat 359 jamaah umroh asal Indonesia yang terbang ke Saudi di dalam tiga fase keberangkatan yaitu 1, 3, dan 8 November 2020. Berbagai sumber, IDX Channel.